Hai tuh tuh suara burungnya punya ya Allah yang terdengar hanya suara burung di sini ya mungkin eh dulunya mungkin ya nenek moyangnya ada orang Belanda gitu ya di sini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya berjumpa kembali di channel mangpep blog aduh saya ngos-ngosan hari ini lumayan saya jalan kaki dari sana tuh nah dari kampung yang berada di sana ya ke sini tuh mapai jalan satapak teman-temannya aduh ini lumayan pagi-pagi sudah sport nah seperti biasa saya mangpep akan mengajak teman-teman semuanya untuk berkunjung secara virtual ke kampung-kampung pelosok khususnya yang berada di Jawa Barat hari ini saya entah berada di kampung mana ya yang jelas ini ada kebun teh sepertinya mah ini kebun teh cikulit teman-temannya kalau tidak salah mah nah ini jalannya masih masih tanah merah makanya saya tidak bawa motor soalnya turun grimis ya takut takut nanti pulangnya susah kalau bawa motor wah pasti ngosot teman-temannya ini ada tikungan indah tuh mantap ini jalannya suasananya wah angin sepoi-sepoi dan udara kebun teh itu ya sejuk sekali dan ditemani dengan suara burung ini dari kejauhan pokoknya mah indah teman-temannya nah jadi kita akan mencoba berkunjung ke salah satu kampung tapi saya juga kurang tahu ini kampungnya kampungnya namanya apa ya teman-temannya pokoknya mah ikuti terus video kami sampai selesai ikuti terus video saya sampai selesai soalnya saya sendiri teman-temannya sendiri tidak ada yang mengantar aduh mantap ini udaranya sejuk sekali huh pokoknya mah pagi-pagi menghirup udara sejuk itu sangat baik untuk kesehatan ya tuh di sana ada kampung ada perkampungan ada rumah-rumah tapi kita tidak akan menuju ke sana kita akan menuju ke salah satu kampung kalau tidak salah ya salah satu rumah tapi saya tidak tahu ini teh kampung apa kita tanya-tanya saja ya temen-temen nanti ke warga ya tuh warga-warga sudah mulai berangkat ke kebunnya pak angkat ke kebun mohon 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 hehehe pak pagi-pagi sudah sudah pada berangkat Hai tuh ini juga ada ada tapak motor tuh ngosot deh ada tapak motor kesini mungkin kalau eh tidak turun hujan maya mungkin bisa cuma saya takut nanti nggak dorong akhirnya kita sampai salah satu tempat nih ini ada rumah tuh kalau tidak salah ada rumah nah disini ada satu rumah terlihat cintamnya Hai kemana dek Oh nantaran kebun mohon 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 Oh ternyata dua temen-temen ya ternyata ada dua rumah ini di di pinggiran hutan temen-temen ya di dekat kebun teh yuk kita lanjut ke sini yuk mudah-mudahan saja penghuni rumahnya ada ya mudah-mudahan wah suasananya sangat-sangat sejuk temen-temen ya di istilah herang panon kalau bahasa Sunda mah oh ternyata ada Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh ibu dek tujuan naon mohon 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 nyangka konseratur rahmi mohon hapun teh atunya kami kami sarang ibu sahaja dengan kumar ya kumar ya nih rawasin ibu minat ayah-ayah dua bumi tidaknya uh teman-temannya ini enak sekali enak sekali suasananya dekat kebun teh rawasinnya punya ih rawasin Ya Allah ya Robby Ih mani rawasin qiuh Dupi iya teman-teman kampungnya teman-teman kebondalapan 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 berarti pami kebondalapan maya kebond ayah kebond tujuh ayah kebond genep nanya kebond 11 ayah ini namanya unik teman-temannya namanya ada kebondalapan ada kebond 11 menuju naon deh badai sakola mbak Incu Oh cucunya emak Kamala sekolah campaka tebih tuh naik motor itu lalur jalan cikulit lo minta kajalan jalan cikulit Oh ayah di jalan ibu Abina Rama Abina Barodas gitu oh temen-temennya saya teh punten tapi punya-bunya ibu mah seperti orang bule emang-emang eh ibu pun ibu kumaha bule-bule Oh jadi ibunya katanya bule putih ya temen-temen ya eh mirip-mirip orang Belanda emang karuhun karuhun ayah orang belanda untuk cuma cuma eh ibu bule gitu ibu kumaha bule-bule Oke sami Oh ternyata keturunan iya biasa orang-orang sana seorang luar gitunya cuma pengen tanurang suka bumi Oh mungkin orang-orang mungkin eh dulunya mungkin ya nenek moyangnya ada orang Belanda gitu ya kata ibu mungkin dulunya temen-temennya nenek moyang ibu ini orang Belanda mungkin ya dulu jaman-jaman-jaman Belanda dulu ya kita akan melihat-lihat suasana rumahnya emak ya temen-temen ya Assalamualaikum Tuh emak sedang nyamuyos abrika bumi tuh temen-temennya tuh di belakang ada ada cucu emak tapi gak mau masuk video kenapa tuh teteh Yusin ah malu katanya temen-temennya gak mau masuk video ini tuh sedang Oh nunjunya pantun sanguk mau mau detek udah nyanguk ya Halo ini aktivitas emak seperti ini ya saya mah tidak kebayang kalau kalau dulu waktu muda Mas seperti apa cantiknya ya teteh ya benerku pasti pasti cantik Wah ini mah temen-temennya cantiknya luar biasa ini emak ya memang udah tua tapi udah tua juga masih kelihatannya aura-aura kecantikannya dan tidak memudarnya maksudnya tidak jauh memudarlah ya pasti-pasti teh jadi jantan rebutan ya dulu ini teteh cucunya ya abite murangkalina Oh ini yang di belakang ini enggak mau masuk video nih anaknya anaknya emak ya anaknya mau ini cucunya ini yang tadi mau berangkat sekolah itu cucunya cucunya juga cantik-cantik ya ini ya Allah ya Robi berarti mata turunan keberapa ya dari Belanda itu ya ya katanya nggak mungkin karuhun karuhunnya atau nenek moyang-nenek moyangnya ya orang Belanda mungkin ya ini teh katanya dulu juga mau dibawa mati ya katanya maksudnya mau dibawa ke Belanda gitu enggak mau kemudian aja di kota Oh maksudnya Oh mau diadopsi gitu sama orang kota orang bule Oh jadi mau dibawa ke luar negeri mungkin ya ya Allah ya lebih cuma emaknya nggak mau kalau mau jadi orang jadi bahasanya bahasa bule ya iya tetanya muakul penginya tuh terlihat ya Hai yang aku itu seperti ini ada yang ada yang didandang ada yang di panci kalau di panci mah pakai kain digemol kalau didandang mah pakai asyupan temen-temen ya enak asyupan air nama pasti aja dupi caroge kamana tegaru tas pupus minta ayak Oh makanya papirak papirak Oh jadi dengan suaminya sudah sudah pisah temen-temen akhirnya kira-temen sudah meninggal tapi murangkali gaduh sebergini wajah magiji Oh iya di pengkar Oh jadi anaknya cuma satu temen-temen ya Halo ini suasananya indah sekali nyaman sekali ya kalau bahasa Sunda mati istri herang panonnya punya di istri herang panonnya di istri herang panon Halo ya Robby ini ada sekali temen-temen tapi darah wosin mati ibu mina temen-temen ini rumahnya emang kecil tapi emang enak sekali sih walaupun kecil tuh ini ada kamar ada kamar emak cuma satu kamar ruang tamu dan menyatu dengan dapur ya bufi sadi dinten sok kemana mak di bumiwe untuk damel gitu tapi darah sini bumiwagi ada gaduh murangkali nah ini adalah cucunya emak nah minatnya sahak jihan jihan ini cucunya emak ada kebule-bulean juga ya temen-temen ya tuh kita lihat wah ini mah calon calon bule juga ya ini nanti sudah besarnya nanti cantik nih temen-temen ya tuh eh mantap emang emak ini ada darah bule ya mungkin dulunya temen-temen ya ada darah-darah bule Hai tede jihan menuju mamam kue sabar tahun Hai kirang dua sasih itu dua tahun teh 22 sasih berarti ini calon calon ini calon bintang nih eh dek dede jihan dede jihan juga ada ini ada aura bule-bulenya ya cantik ya cantik cantik kayak neneknya ya senyum kayak neneknya cantik ya senyum udah matang nasinya Naya matang sudah matang temen-temen ya nasinya sudah asak kalau bahasa Sunda namanya tuh atur nuhun pisan tuang Mada abisok tera tuang enjing-enjing sok siang soko ema beli pada tuang cuma sekarang Mas udah jarang ya ini teh dulang kalau dulu Madina dulang yang temen-temennya kalau sekarang mah Dina baskom temen-temennya Hai nasi aku itu rasanya tepuleng ya emak ya rasanya tepuleng beda dengan wangi ya wangi apalagi kalau dimasaknya dihau cuma ini 5 dikompor tapi dikompor juga sama ya kayaknya mah ini tidak menggunakan Ko eh apa tungku masaknya di kompor selamat menikmati selamat menikmati kebun teh gunung campaka oh gunung campaka cikulitnya cikulit kontrak gunung campaka abimahayong ninggal kapalidia tuh teman-teman kita mau melihat-lihat ke sebelah sini ya kita mau melihat-lihat kebun teh tapi di bawah juga ada rumah sih tuh kita lihat ya cuma lumayan agak berjauhan kalau bahasa Sunda maanggang kita mau melihat kebawah di bawah teh itu teh ada sawah atau apa ya kita lihat yuk nah oh ternyata ini rumahnya rumahnya anaknya emak ya masih pakai hauk teh apa ini kapalidia lain ya tuh teman-teman ya tuh oh ternyata ada sawah itu apa ya kita lihat oh ada sawah ternyata ya ada sawah dan keatasnya kebun teh tuh teman-teman ya ini suasananya senyik sepi yang terdengar hanya suara burung ya walaupun dari kejauhan ada sih suara motor motor yang yang suka ke hutan itu motor tarabas ya atau motor motor soang yang suka ngangkut barang-barang ke kebun misalkan pupuk atau lain-lainnya raosin ya Allah raosin di isi liharang panon sepuh banyak suasana anaknya anu anu kaku pinta suara burung suara manuk burungnya ngumpulnya tuh 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 suara burungnya ya Allah yang terdengar hanya suara burung disini tuh suar cangkuri suar cangkuri lo itu di alaan gitu ayah biasa masuk ayah soaya berburu biasanya mah suka ada yang berburu-buru katanya teman-teman tadi sekarang mungkin pada bosannya yang berburunya tapi jangan ini burung dulu ya kasihan punya kasihan diburu kasihan atau ya dimatiin dimatiin kita mau melihat aktivitas emak yuk katanya mau bersihin rumput kalau bahasa sunda bersihin rumput itu kokored ini halaman rumahnya sampai learning begini saking rajin ya ini ya Allah ya Robby nah ini adalah di belakang rumahnya emak lah kita mau ngobrol-ngobrol bersama emak ya saya panggilnya emak bule nenek bule teman-teman ya soalnya saya kagum dengan beliau dengan kecantikan beliau awet muda aura kecantikannya masih terpancar dan yang menjadi lebih kagumnya lagi bukan hanya sekedar cantik ya beliau itu ramah, baik welcome teman-teman ya pas pertama saya datang juga langsung akrab langsung kalau bahasa Sunda mah langsung congah ya tika congahen kalau bahasa ini mah ya bupi emak itu lengeh diri itu sabar tahun? upame telma tika pungkur di tahun 77 mali kadi oh dari tahun 70an ya emang kelahiran asli Cianjur? kelahiran Cianjur asli Cianjur bupi Yuswa itu sabar tahu entah Kinten-Kinten ayah genep puluhan langkungnya berarti 60an lebih lah ya 60an lebihan teman-teman ya belum terlalu sepuh sih Alhamdulillah beliau baik sekali teman-teman ya dan rumahnya juga walaupun kecil ini teh tapi nyaman ya untuk sendiri dan beliau juga disini walaupun tinggal sendiri tapi berdekatan dengan anaknya Alhamdulillah berdampingan berdampingan ada bersama cucu juga agak jauh Alhamdulillah ngasuh cucu bermain dengan cucu mak ya teh abdi teh katitipan amanah panggitinnya ayah sodako sakedik ti hamba Allah ti Surabaya tapi ampun para lunsannya sengahinakun ya ma abdi ke percantan lah seurlah cuma abdi ke percantan gimana ya ima panggitin mohon mudah-mudahan atau singgampilnya milik rilikinanya mudah-mudahan ima panggitin ngerawasan singgbarokah salam selatu rahmi ima panggitinnya ti orang Surabaya ti hamba Allah sakedik maka di tampiknya mohon alhamdulillah seluruh jilalami musim beropay musim manfaat musim dibalas ku Allah amin amin ya sakedik dayi hiji dayi ayamuk kenanya ayamukena mangak mangak ditampik mudah-mudahan singgbarokahnya kengokmah dianggokna terus gitu anumasihan mudah-mudahan singg digampilkan milik rilikinanya singgibarokah singgpawas yuswa singg sehat selalu pokona mahaturnuhun terus diangkan abdi mudah-mudahan singg abdi tiasa selaturah milik adanya mudah-mudah amin 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 assalamualaikum amin amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati